Menyambut arus mudik lebaran 2017, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai telah mempersiapkan seluruh personilnya serta kelengkapan peralatan guna mengantisipasi bila terjadi bencana atau kecelakaan. BPPD juga telah menyiapkan satu posko selama arus mudik yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat beristirahat para pemudik yang hendak melakukan keberangkatan melalui jalur transportasi laut. Sekretaris BPPD Kepulauan Mentawai Amir Asmahari mengungkapkan kesiapsiagaan yang dimaksudnya tersebut berupa personil serta kelengkapan peralatan seperti kendaraan jalur darat, armada laut, serta sarana komunikasi radio. BPPD juga memprioritaskan pengamanan posisir pantai mengingat daerah Mentawai adalah daerah kepulauan. Mempersiapkan seluruh personil, termasuk juga sarana-persarana yang dimiliki. Yang pertama sekali dalam menghadapi arus mudik dalam lebaran ini. Tentu tidak lepas daripada hal-hal yang tidak kita inginkan seperti terjadi bencana. Terkait dengan peralatan, kami BPPD telah mempersiapkan dan juga telah memasang tenda, termasuk juga armada seperti mobil dan kendaraan laut, termasuk juga personil. Personil juga kami sudah persiapkan dalam menghadapi apabila dalam lebaran yang kita hadapi ini terjadi bencana yang di luar kemampuan kita. Oleh karena itu tentu BPPD harus mempersiapkan dari segi SDF maupun dari peralatan-peralatan. Benny Eka Putra, Padang TV